Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umbi bawang dayak atau yang memiliki nama latin Elytherin palmifolia elmer merupakan tanaman khas Kalimantan Tengah yang berasal dari Amerika Tropis Bawang dayak termasuk salah satu tanaman hias, pada umumnya bagian tanaman yang digunakan yaitu umbi dan daun Tanaman bawang dayak memiliki banyak manfaat yaitu sebagai anti radang, dapat menghentikan pendarahan dan juga anti tumor Bawang dayak mengandung senyawa metabolit sekunder golongan naftokuinon dan turunannya seperti elesanacin, eleuterin, eleuterol, dan eleuterinon Naftokuinon dikenal sebagai antimikroba, antifungal, antiviral, dan antiparasitik Selain itu, naftokuinon memiliki bioaktivitas sebagai anti kanker dan antioksidan yang biasanya terdapat dalam sel vakuola dalam bentuk glikosida Selain itu, bawang dayak juga mengandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolik, steroid, dan tanin Senyawa-senyawa tersebut sangat bermanfaat guna membantu menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit Maka dari itu akan sangat baik jika Anda bisa menanam bawang dayak sendiri Karena dengan begitu Anda bisa lebih menghemat biaya daripada harus membeli bawang dayak secara terus menerus Untuk menanam bawang dayak, salah satu komponen penting dalam keberhasilannya adalah Mempersiapkan media tanam yang sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman Di sini kita akan menanam bawang dayak menggunakan dua cara dengan media tanam yang berbeda Yaitu menggunakan media utama tanah dan media utama kokopit Pertama, menanam bawang dayak menggunakan media tanah Sebagai tempat benih atau biji berkecambah, media tanam ini harus terjamin dari segi ketersediaan nutrisi, kelembaban, dan struktur baik Media persemayan yang alami terdiri dari campuran tanah dan bahan-bahan organik yang memiliki kandungan hara tinggi Selain itu, ketersediaan air dalam media persemayan harus mencukupi atau tingkat kelembaban yang relatif lebih tinggi dari areal tanam biasa Untuk menanam bawang dayak menggunakan media tanam dari tanah Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu umbi bawang dayak, tanah satu bagian, pupu organik atau kompos satu bagian, arang sekam satu bagian, air, dan pot Setelah semua bahan disiapkan, ikutilah langkah-langkah berikut ini Pertama, ambil tanah yang banyak mengandung humus atau tanah subur secukupnya Tanah yang baik untuk media persemayan diambil dari bagian atas atau topsoil Sebaiknya, ambil tanah dengan kedalaman tidak lebih dari 5 cm Tanah yang baik merupakan tanah hutan atau tanah yang terdapat di bawah tanaman bambu Tanaman tersebut memiliki karakteristik yang baik, terdiri dari campuran lempung dan pasir Lempung bermanfaat sebagai perekat media tanam, sedangkan pasir bermanfaat untuk memberikan porositas yang baik Langkah kedua, campurkan tanah tersebut dengan arang sekam dan pupuk kandang dengan perbandingan satu berbanding satu berbanding satu Perbandingan bahan tersebut juga dilihat dari jenis tanah yang digunakan Apabila tanah berpasir, maka perbandingannya dapat berkurang Saat mencampur, berikan tambahan air sedikit demi sedikit Tanaman buah dan sayur-sayuran sangat menyukai bahan organik berupa pupuk kompos Yang berasal dari sisa-sisa bahan organik yaitu kotoran ayam, kotoran kambing maupun kotoran sapi yang telah matang Pupuk kandang berguna untuk menambah kesuburan media semai Sebaiknya, tambahkan pupuk kandang yang sudah kering dan halus sehingga lebih mudah untuk dicampur dan dimasukkan ke dalam polybag atau pot Sedangkan arang sekam yang terbuat dari sekam padi sangat baik sebagai campuran media semai karena mempunyai daya ikat air yang cukup baik sehingga bisa mengontrol keadaan air di dalam media semai Selain itu, arang sekam juga berfungsi untuk menyediakan unsur fosfor dan kalium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman Setelah tanah, pupuk, dan arang sekam tercampur dengan baik, masukkanlah media tanam tersebut ke dalam pot maupun polybag Setelah itu, siapkan umbi dayak yang akan ditanam Umbi dayak dapat diambil dari tanaman bawang dayak yang ditanam sebelumnya seperti ini Jangan lupa untuk memangkas bagian atas bawang dayak supaya tunas bisa tumbuh dengan mudah Terakhir, lubangi media tanam dengan jari secukupnya lalu masukkan umbi bawang dayak tersebut ke dalam pot Timbun umbi tersebut dengan media tanah, kemudian siram setiap hari Kedua, menanam bawang dayak dengan media kokopit Apa itu kokopit? Kokopit adalah media tanam hidroponik sebagai pengganti media tanah yang termasuk media organik Karena dibuat dari bahan alami yaitu sabut atau tempurung kelapa Kokopit dibuat dari tempurung kelapa yang diproses sedemikian rupa sehingga digunakan untuk menanam tanaman secara hidroponik Bentuk dan tekstur kokopit menyerupai tanah dan butirannya yang halus membuat tanaman dapat beradaptasi dengan baik seperti hanya jika ditanam pada tanah Perbedaan kokopit dengan media tanam tanah hanya pada kandungan nutrisinya, di mana kokopit tidak mengandung unsur hara seperti tanah Oleh sebab itu, menanam tumbuhan dengan kokopit, tanaman tidak hanya disiram air, melainkan juga larutan nutrisi Atau bisa juga dengan mencampur kokopit dengan pupuk organik ataupun kompos Untuk menanam bawang dayak menggunakan media kokopit, siapkan bahan-bahan berikut ini Umbi bawang dayak, kokopit satu bagian, pupuk organik satu bagian, arang sekam satu bagian, air, dan pot Setelah semua bahan disiapkan, ikutilah langkah-langkah berikut ini Pertama, campurkan kokopit, arang sekam, dan pupuk organik masing-masing satu bagian secara merata seperti berikut ini Jangan lupa untuk menambahkan air sedikit demi sedikit untuk menambahkan kelembaban media tanam Setelah kokopit, pupuk, dan arang sekam tercampur dengan baik Masukkanlah media tanam tersebut ke dalam pot maupun polybag yang telah disiapkan sebelumnya Setelah itu, siapkan umbi bawang dayak yang akan ditanam Umbi bawang dayak dapat diambil dari tanaman bawang dayak yang ditanam sebelumnya seperti ini Jangan lupa untuk memangkas bagian atas bawang dayak supaya tunas bisa tumbuh dengan mudah Terakhir, lubangi media tanam dengan jari Lalu masukkan umbi bawang dayak tersebut ke dalam lubang Terakhir, timbun umbi tersebut Kemudian siram setiap hari Itulah cara menanam bawang dayak menggunakan dua media tanam yang berbeda Selain digunakan untuk pengobatan, bawang dayak juga bisa menjadi tanaman hias di rumah Anda Karena bentuk bunganya yang indah Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Bila ada pertanyaan, silakan tulis komentar Anda di bawah ini Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!